SK dari Menteri Pertanian sudah menyatakan itu unggul, kita sekarang sudah ada 10, tapi kalau disebut unggul belum dilepas itu banyak sekali, termasuk yang sekarang punya pengunggulan-pengunggulan genetis ini semua juga unggul, cuma yang standar kita dari sisi pemerintah unggul dalam artian yang sudah dilepas ini sekarang sudah ada 10. Kami persilakan Bapak Ibu, tolong koordinasi pemerintah daerah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, kita masih melihatkan durian dan hidangan lainnya boleh dinikmati, spesial untuk tamu kehormatan kita, Bapak Suhibur Imam, ada pinggul, itu kuliner khas Pontianak, dan usulannya harus dari kabupaten yang menyebutnya, tapi provinsi tersedia pula, dan sekarang kita ngambil juga langkah yang lebih pendekatan, lebih strategis, kita ingatkan, bahkan kita surati bupati, kalau merasa ada durian unggul secara genetis, tolong didaftarkan, nanti kita dampingi dari sertifikasinya yang memang UPT-nya di bawah sinas otanian tanggung panggungan. Pak, ini yang ikut dalam konteks ini ada berapa jenis, Pak, dan tersebar di kabupaten mana saja yang ikut dari ini? Jadi kalau bicara jenis, karena ini kan durian alat, jadi jenisnya sangat banyak sekali, ratusan bahkan ribuan, nah itu yang kita seleksi, dan sekarang belum kita kasih identitas, karena kenapa? Kalau kita kasih identitas ketika saat konteks, ada tendensi tertentu bahwa banyak yang bisa mengarah, jadi penilaian tidak objektif, makanya dikasih kode dengan nomor, tapi di belakang sana identitas itu sudah dicatat secara tertip oleh tim pelaksana penilaian. Jadi dari kabupaten mana saja? Yang sudah ada dari kabupaten Sanggau, dari kabupaten Kuduraya, dari kabupaten Bengkayang, dari Singkawang juga ada, Sambas juga ada, yang dominan. Karena tidak semua tadi berbuah serempak. Nah, itu yang kita akomodir nanti setahun akan mengenggarakan dua kali, biar yang nanti jatuhnya biasanya ke dalam Desember, itu juga bisa terfasilitasi. Nah, nanti tinggal dicari saja momennya, memang agak susah kita menentukan 14 kabupaten ini buahnya serempak, sangat langka momennya bisa serempak. Yang bulan Desember sampai Januari itu kabupaten mana saja? Biasanya yang hulu, ini Sanggau saja bagian Entekong itu belum jatuh, yang bisa sekarang kembaya. Jadi yang hulu itu biasa Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, itu biasanya... Balaikarangan masuk Sanggau. Apa betul Pak, kalau menurut Yayasan Durya Nusantara, salah satu plasma nutfah terbaik Nusantara Durya itu ada di Balai Karang? Betul, memang betul dan memang itu terbukti karena plasma nutfah itu kekayaan varietasnya dengan mungkin dari pengamat, ahli-ahli Durya itu melihat rata-rata begitu dilihat isinya, bentuknya macam-macam, di Sanggau, di Balai itu memang banyak. Bukan berarti di kabupaten lain tidak ada, tapi rata-rata ya, rata-rata di sana lebih banyak. Pak, kriteria penilaian kontes Durya Nusantara? Penilaian saya tidak bisa memberikan secara detail, nanti langsung ke juri karena biasanya mereka habis rapat teknis, yang secara umum itu biasa dari segi rasa, taste-nya, dari segi ketebalan, biasa edible portion-nya, dari segi daya tahan tadi makanya serombut dapat dominan nilai tinggi waktu itu karena dia bisa 4 hari, 5 hari bahkan baru dia pecah. Karena Durya Nusantara ini kalau sudah pecah, kualitas rasa dan lain sebagainya sudah turun, jadi kriteriannya nanti ke juri saja langsung, saya pelaksana saja. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.